Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada banyak hal menarik dari peluncuran Asus Zenfone 9 pada 28 Juli yang lalu Mulai dari desainnya yang masih bertahan dengan desain yang compact Seperti pendahulunya Asus Zenfone 8 Nah, Asus Zenfone 9 kali ini hanya berukuran 5,8 in Dan ini akan pas di ukuran tangan dan ukuran saku Dengan ukuran yang compact ini, Asus mengklaim akan lebih mudah digunakan Dan mudah dioperasikan hanya dengan satu tangan Desainnya terlihat lebih modern ketimbang pendahulunya Desain dual kameranya dibuat dengan ukuran frame yang besar Dipadu dengan bagian back cover yang mempunyai desain high grip texture Lebih nyaman digenggam dan tidak gampang kotor dengan fingerprint Di sini ada 4 varian warna yang bisa dipilih Yaitu Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue, dan Midnight Black Untuk perlindungan extra, Asus juga menambahkan casing perlindung dalam paket penjualannya Fingerprintnya tidak seperti kebanyakan flagship pada umumnya Asus lebih memilih peletakannya menyatu dengan tombol power Serta menggunakannya untuk pengoperasian dengan gesture swap ataupun variasi click Untuk berpindah halaman, open notifikasi, navigasi media, dan lain-lain Asus menjemput fitur ini dengan nama Zen Touch Ini langkah berani dan berbeda menurut saya ketika banyak vendor ataupun aplikasi Untuk meminamisir penggunaan tombol power untuk operasional Karena tombol power ini merupakan tombol mekanis yang jika digunakan terlalu sering akan cepat house atau usa Dan kita pastinya berharap Asus sudah mengantisipasi hal ini ya Dengan membuat tombol power yang lebih durable Dibandingkan dengan flagship yang ada saat ini Asus Zenfone 9 mempunyai konfigurasi dua kamera Dibuat dengan bingkai yang besar dan nampak mencolok Kamera utamanya beresolusi 50MP Dilengkapi dengan sensor IMX766 dan fitur IIS Serta teknologi 6-axis hybrid gimbal stabilizer Yang akan membuat foto dan video lebih stabil Kamera kedua merupakan kamera ultrawide berukuran 12MP Hanya ada dua kamera ya Jadi tidak ada kamera telephotonya Zenfone 9 sudah tersertifikasi IP68 Yang pastinya water resistant ya Speakernya sudah stereo dengan dual speaker Dan yang menarik HP ini masih dilengkapi dengan Audi jack 3,5mm Baterainya berukuran 4300 mAh Dan ini lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran baterai Zenfone 8 ya Dan ini tidak didukung dengan pengisian wireless charging Serta masih menyertakan kepala charger 30W dalam paket penjualannya Layarnya menggunakan panel Super AMOLED 5,9 inch Kemudian untuk refreshing net 120Hz Dengan tingkat kecerahannya 1100 nits Serta akurasi warna yang memenuhi standar Delta A1 Kalau saya pribadi ukuran layar kompak kurang nyamannya Jika digunakan untuk menonton video ataupun bermain game Meskipun punya keunggulan dalam proses pengor pasien dengan satu tangan Chipset yang digunakan di Zenfone 9 adalah chipset terbaru keluaran dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang diklaim lebih cepat 15% Dan lebih hemat daya 30% dibandingkan pendahulunya Untuk menjaga suhu tap dingin Asus menyematkan teknologi Vapor Jumper Terakhir untuk harganya sendiri Ini berkirakan sekitar 800 euro Atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 12 jutaan ya Sejauh ini belum ada informasi terkait kapan Zenfone 9 akan masuk ke pasar Indonesia Oke guys demikian pembahasan kita soal Zenfone 9 ya Dan kita tunggu saja kehadirannya di Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe